Pembangunan fasilitas kepariwisataan yang begitu masif, terutama di daerah Bali Selatan dalam dua dasar warsa terakhir, pada akhirnya berdampak semakin meningkatkan suhu udara, terutama di kantong-kantong pariwisata, seperti kawasan Sanur, Nusa Dua, Kuta Area, Canggu, dan sekitarnya, serta kota dan pasar. Fenomena yang dikenal sebagai Uber Head Island ini patut diwaspadai dan dicarikan solusinya karena akan berdampak bagi kenyamanan wisatawan dan aspek ekologis kawasan. Sekretaris DPD Perajaniti Bali Imadeh Duwija Swastana mengatakan fakta yang ditampilkan oleh para ahli terhadap fenomena urban Head Island harus ditanggapi serius oleh segenap stakeholder pariwisata, terutama pelaku usaha dan pemangku kebijakan dan perizinan. Menurut pria kelahiran sembung mengui ini, sebetulnya kearifan lokal Bali sudah mengajarkan bagaimana manusia Bali harmoni dan ramah dengan alam dan ini sudah dilakukan oleh orang Bali. Bahkan para leluhur Bali telah mewariskan sebuah momentum untuk merefresh alam sekitarnya dengan melaksanakan hari raya nyepi yang telah terbukti mampu menyegarkan kembali udara walaupun hanya sehari. Saat ini dibutuhkan dukungan semua pihak dalam reduksi dampak peningkatan suhu akibat masifnya, pembangunan fasilitas kepariwisataan, dan kemacetan lalu lintas akibat mobilitas masyarakat yang tinggi. Para pelaku wisata investor sangat urgen untuk terus melakukan upaya seperti pengadaan green open space, dinding putih atau atap putih bagi rumah dan kantor, bahan konstruksi ramah lingkungan, dan lain-lain. Hal tersebut dilakukan untuk menekan laju peningkatan fenomena suhu perkotaan ini. Kajian mengenai urban head island telah dijalankan di banyak kota-kota besar di dunia seperti di New York, Tokyo, Bangkok, Singapura, Kuala Lumpur, Nanjing, Jakarta. Kajian-kajian yang telah dilakukan harus ditindaklanjuti dalam bentuk aksion terutama oleh pemerintah sebagai pemangku kebijakan publik dan harus didukung oleh semua pihak. Menurutnya langkah kecil dari pelaku usaha pariwisata mulai dari ad shop, restoran, hotel, DTW dengan menyediakan green open space serta taat asas dalam membuka usaha akan berdampak signifikan apabila dilakukan bersama-sama. Pihaknya mencontohkan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparakrab yang menetapkan Permen Parakrab No. 4 Tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha pada perizinan berusaha berbasis resiko sektor pariwisata. Demi kebaikan bersama, regulasi-regulasi ini patut ditaati oleh semua pihak. Winate Balipos melaporkan.